Oke kita mulai dari TH8 ya cuy jadi untuk ability nya kamu bisa setting seperti ini dan kalau misalnya kalian gak punya bola berduri kamu bisa pakai aja gempa ya kayak gini dan untuk pasukannya terserah pakai apa aja yang penting bisa ngincar wizard tower nya sama sepelnya juga nah kita ambil contoh seperti ini kamu taruh makeup satu di bagian sini dan satu di bagian sini ya oh salah di bagian sini nah jadi intinya fokus kamu adalah mendapatkan si wizard tower habis itu pulang kemudian ambil contoh lagi kayak gini kamu ambil tiro rajanya kemudian kamu taruh mereka di bagian sini bagian sini dan juga di bagian sini ya pokoknya nyampe wizardnya hancur dan kalau sudah dapat kamu langsung aja pulang nah untuk TH9 juga sama aja kita ambil contoh untuk pasukannya seperti ini ya gue bakal menggunakan broomwitch dan spell betir kemudian untuk ability nya gue bakal menggunakan bola berduri dan ratunya seperti ini nah langsung aja ambil contoh ratunya deploy kemudian ability dan rajanya juga sama aja setelah itu pulang kamu taruh lagi ratu bagian sini kemudian ability bagian sana terakhir rajanya ability dan pulang nah semisal kalian bosan kamu bisa taruh aja broomwitch di bagian sini ya pokoknya nyampe wizardnya hancur dan setelah wizardnya hancur kamu langsung aja pulang intinya kayak gitu aja kamu cukup memanfaatkan ability debatang jatuh war habis itu pulang pokoknya kamu mengulangi cara tersebut sampai kamu mendapatkan 16.000 poin ya dan setelah itu tinggal di ridem aja cerminnya cek lanjut ke TH10 tuh caranya masih sama ability nya masih kayak yang tadi intinya kamu cukup taruh ratunya ability mudah-mudahan jeng taruh ability abis itu tapi sama halnya dengan besok kayak gini kalau misalnya kalian tidak membawa pter yang gak apa-apa yang penting dapat poinnya pulang dan di TH11 kita menggunakan fireball ya kalau misalnya gak ada ya udah sih nah kamu taruh wardennya ability gini warden udah kalau sudah kamu taruh disini kebutuhan TH nya ada di luar ability-ability dapetin TH habis itu pulang taruh lagi ability nya ratu di bagian sana kemudian kamu taruh gini warden ability fireball habis itu pulang kalau sudah kita lanjut ke TH12 sama aja kayak kayak tadi tinggal ability kemudian kamu taruh wardennya di bagian sini habis itu langsung pulang kemudian kita 13 juga sama aja bedanya sini kita ketambahan royal champion dan untuk caranya masih sama tinggal ability kemudian kamu taruh royal champion di bagian atas ding 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 habis itu bulang taruh lagi ability di bagian sini kemudian kamu taruh hero rajanya ability seperti ini kemudian kamu taruh real champion di ability setelah itu langsung pulang di T14 juga sama untuk equipmentnya masih sama kayak tadi ya pokoknya kalian cari aja yang one suit one suit nah misalnya kalau ketemu base all make kayak gini ya ini biasanya sedikit keras jadi kamu tinggal agak nunggu ya nunggu agak lama dikit kemudian kamu taruh bagian sini fireball nya dan juga royal champion nya intinya kamu cukup bersabar aja dan kalau misalnya perlu ya kamu bisa membawa sepel petir ataupun yang menggunakan broom witch intinya gitu aja ya nggak ada yang spesial kamu cukup turkan trofi taruh pasukan kamu ability-ability abis itu yaudah kamu tinggal pulang pulang